Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama channel saya yaitu THR Channel video kali ini saya akan membahas mengenai edukasi yang ada di aplikasi e-learning.kpk.go.id langsung saja untuk langkah yang pertama kita buka dulu alat pencuriannya nah disini langsung muncul ke halaman ini jika mengetik e-learning.kpk.go.id ini laman untuk edukasi anti korupsi ini langkah yang pertama jika belum memiliki akun maka kita harus daftar terlebih dahulu nah caranya kita klik daftar kemudian tarik kursor ke bawah nah disini bagi yang belum punya akun terlebih dahulu buat akun sekarang nanti diarahkan ke halaman baru nah setelah halaman baru muncul ini diisi ya untuk nama pengguna kemudian untuk passwordnya silakan disembunyikan dulu ya untuk passwordnya nah kemudian alamat emailnya nah ini yang harus diisi ya untuk daftar ke dalam e-learning.kpk.go.id nah setelah semuanya terisi kemudian pilih ini dicentang kemudian buat keanggotaan baru nah setelah buat keanggotaan baru halaman ini bisa langsung di close ya atau bisa langsung klik login ini saya close kemudian ini kursornya ke atas nah kemudian klik login nah disini saya sudah memiliki akun ya jadi tinggal langsung login nah setelah login dihadapkan dengan beranda ini ya beranda dari alaman pertama e-learning.kpk.go.id nah ini ada beranda kemudian ada kursus ada sertifikat ada bantuan kemudian ada kursus yang diikuti jika ini belum mengikuti kursus maka link ini atau tombol ini tidak akan muncul ya nanti jika sudah mendaptar kursus secara otomatis kursus yang diikuti muncul disini nah gimana caranya untuk mendapatkan sertifikat ya berarti kita harus mengikuti kursus terlebih dahulu nah untuk kursus yang pertama disini ada beberapa kursus yang bisa diikuti yaitu ada 8 kursus ya disini ada dasar anti korupsi kemudian teknis program pengendalian gratifikasi e-learning audit kuliah online pengetahuan dasar korupsi e-learning anti korupsi e-learning calon ahli pembangunan integritas e-learning audit investigasi investigatif afib daerah dan e-learning pemilih perintegritas nah langsung saja bisa dipilih ya ini untuk yang pertama e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas ini untuk mendaptar mengikuti kursus di halaman pertama untuk kursus yang diikuti yaitu e-learning pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas ini ada 3 ya pengantar kemudian ada sesi 1, 2, dan 3 dan yang terakhir penutup nah jika ingin mendapatkan sertifikat sertifikat seperti ini ya ini sertifikat pertama yaitu pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas kita harus menyelesaikan beberapa tahapan yang harus dilewati dari mulai pengantar kemudian sesi 1 2, dan 3 kemudian yang terakhir penutup yaitu bisa mendownload sertifikat tersebut nah untuk di pengantar ini karena saya sudah mengikuti seleksi atau mengikuti kursus jadi ini munculnya di penutup ini ya langsung bisa di download sertifikatnya nah bagi yang belum mengikuti kursus di pengantar kita membaca dulu apa yang ada di laman tersebut kemudian di sesi 1 kita mempelajari materi yang akan diberikan oleh edukasi anti korupsi ini nah di sesi 1 ada beberapa kuis yang harus dilewati supaya bisa masuk ke sesi 2 disini kalau tidak salah ada 3 sesi atau 3 kuis yang harus dilewati supaya bisa masuk ke sesi 2 setelah masuk di sesi 2 ada 2 kuis yang harus dilewati supaya bisa masuk ke sesi 3 nah untuk ke sesi 3 ada 3 kuis yang harus dilewati supaya bisa di langkah yang terakhir atau pentuk nah itu ya untuk cara mendapatkan sertifikat di e-learning kpk.go.id terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih